Ya perjalanan mudik bisa mengasihkan, pemudik yang menuju Purwokerto, Jawa Tengah bisa mencoba jalur yang asik ini. Rasa lelah setelah berjam-jam berkendara akan terbayar dengan pemandangan yang indah dan juga sejuk. Liputan perjalanan sepanjang jalur pemalang Purwokerto ini atas kerjasama PM Prof. Jawa Tengah dengan CNN Indonesia. Untuk menuju ke jalur alternatif pemalang Purwokerto tidaklah sulit. Pemudik bisa mencapainya melalui jalan tol Transjawa. Di kilometer 313 pemudik bisa keluar melalui pintu tol pemalang. Jangan takut tersesat karena banyak papan penunjuk jalan. Kondisi jalan kota pemalang cukup baik. Keluar dari pemalang, pemudik akan disambut dengan hamparan hutan jati yang luas dan rindang. Di kanan dan kiri banyak terdapat area istirahat yang sejuk. Di jalur pemalang Purwalinga ini terdapat 4 SPBU yang buka 24 jam. Salah satunya SPBU Karang Moncol, kecamatan Randu Dongkal. Untuk kebutuhan BBM pemudik, pihak SPBU telah menyediakan 72 ton liter untuk persediaan 3 hari. Pada hari-hari biasa, stok berkisar antara 24 ton liter. Dari Pemalang Keragi Dongkal, melewati 3 SPBU. Di sini di SPBU yang ketiga dari Pemalang Muntah, ini dari Pemalang Kota. Untuk selanjutnya, di Kuru Korto itu masih ada beberapa banyak SPBU. Ini Pak, apa namanya, fasilitas umum yang disediakan dari SPBU Karang Moncol ini Pak? Fasilitas umum di sini cukup lengkap, yaitu untuk dari produk pengisian ganti oli, terus pengisian angin, air, luas-luas toilet, bisola, terus minimarket, terus fasilitas istirahat. Kalau untuk stok kebutuhan BBM sendiri, Pak kira-kira, sudah ada permintaan lonjakan, Pak? Untuk permintaan, semuanya lancar. Untuk persiapan stok untuk menghadapi lonjaan kendaraan, itu sudah saya persiapkan untuk 3 hari ke depan. Setelah meninggalkan kecamatan Randu Dongkal, pemudik akan disugui pemandangan gugusan gunung yang seakan-akan menghapit Gunung Selamat. Bila sedang tidak tertutup awan, Gunung Selamat akan terlihat jelas. Pemudik bisa mematikan pendingin mobil untuk menikmati segarnya udara pegunungan. Jika ingin beristirahat, pemudik bisa singgah di area istirahat Candi Batu di Desa Beluk, kecamatan Beluk. Di sini, pemudik akan disambut kera-kera yang hidup di sekitar tempat ini. Diam, kamu diam, kamu diam. Kasih makan monyet. Monyet, takut enggak? Enggak. Enggak takut? Senang enggak? Senang. Ini memang sengaja mampir ke sini atau gimana? Sengaja. Sengaja mampir ke sini. Sama siapa ke sini? Karena keluarga. Keluarga. Para pemudik juga akan disambut para pedagang nanas. Daerah ini memang menghasil buah nanas khas pemalang, yakni jenis nanas madu. Nanas ini berukuran relatif kecil. Ya, banyak. Ini malah pedagang musiman lebih banyak. Lebih banyak musiman? Iya, lebih banyak musiman. Kalau ibu berarti pedagang tetap? Kalau saya pedagang tetap. Kebanyakan mereka ambilnya apa, bu? Nanas atau apa itu? Ambilnya kalau memang itu ya nanas. Soalnya wilayah pemalang kan terkenalnya juga nanas. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga jajan-jajan kayak gini. Sama rotan-rotan kayak gini kan buat kenangan-kenangan, habis jalan-jalan kan. Empat buah nanas madu dihargai 10 ribu rupiah. Cocok untuk oleh-oleh atau dinikmati sendiri. Buat oleh-oleh. Buat oleh-oleh. Memang biasa setiap tahun sekali makan sampai ke sini ya? Iya. Kenapa beli nanas ini? Buat oleh-oleh siap tas pemalang. Kas pemalang itu ya? Sebenarnya lewat sini. Perjalanan sepanjang 66 km dari pintu tol pemalang hingga Purbalingga memang mengasihkan. Monumen Gatot Subroto ini menandai perbatasan Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Purbalingga. Robi Bernardi, Pemalang, Jawa Tengah.